selamat menikmati abimana yang tengah tidur pulas bahwa dimana dia sangat ngantuk berat ya guys karena seharian dan juga semalaman dia harus menjaga anaknya yaitu nayaka dikarenakan kinan sedang sakit yang dimana kali itu ketika nayaka berada di rumah bersama dengan abimana dia pun selalu nangis karena idmin tadi gendong oleh mamahnya ya guys sedangkan kinan yang sedang sakit tidak boleh mendekati nayaka karena takut tertular sehingga abimana dan yang lainnya yang harus menjaga nayaka sehingga abimana merasa kerepotan dan juga sangat ngantuk dibuatnya namun abimana pun tidak bisa berbuat apa-apa ya guys karena dia begitu sayang terhadap anaknya sehingga dia pun melakukan segala cara di sisi lain ketika Pak Herman mendatangi ruangan abimana dia pun mengatakan bahwa dia meminta sekretaris yang sangat cantik dan juga seksi ya guys namun sebaliknya abimana pun malah membentak Pak Herman dikarenakan dia saat ini sedang terpikir oleh situasi dan juga kondisi di rumahnya terlebih lagi kinan yang sedang sakit mendengar kabar tersebut Pak Herman pun akan secepatnya datang ke rumah abimana ya guys untuk menjenguk kinan yang tengah sakit dan mengalami pelu berat dimana kali itu Pak Herman pun tidak dibolehkan awalnya oleh abimana untuk menjenguk kinan namun karena abimana merasa kewalahan menjaga nayaka akhirnya Pak Herman pun bisa dan boleh datang ke rumahnya sehingga mereka pun menjaga nayaka bersama-sama ya guys disitu nantinya akan terlihat bahwa Pak Herman yang mencoba untuk menggantikan popok nayaka bersama dengan abimana bahkan abimana pun nantinya akan menggendong nayaka ya guys dengan begitu susahnya dikarenakan abimana sangat kesusahan namun gimana lagi tidak ada yang bisa dia lakukan selain sabar dikarenakan kinan saat ini tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa mendekati anaknya dikarenakan dia tengah 10 berat nah guys sepertinya di episode kali ini tentunya akan semakin menarik dan pastinya menegangkan ya guys tentunya bikin kita semakin tertawa untuk menyaksikan kelengkapan yang seluruh ceritanya yang dimana Pak Herman dan juga Abi mana yang nantinya akan berkolaborasi untuk menjaga dan merawat nayaka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati